Undang-undang peraturan pemerintah tidak pernah melahirkan kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan stunting. Televisi nih, showbiz kan? Jadi modal apa nih yang akan Kang Bobby bawa untuk menjadi wakil? Semestinya untuk rakyat, malah untuk bohir. Terima kasih. Artisnya mengadakan popularitas. Tinggal sekarang masyarakat mau gak jujur amanah sama dengan saya? Partai politik mau gak jujur amanah? Birokrasi itu. Birokrasi itu berlibat. Semua. Ada semua vokasi nih, Kang. Gratis lulus itu. At least yang nulis di BPS itu sendiri sih ajak. Ayo turun kita sama-sama. Gak ada yang berani. Tolak ukur apa yang dipakai. Masyarakat itu puas atau tidak puas terhadap kinerja. Kalian berdua. 0% saya tambahin lagi. Selama masyarakatnya bisa bekerjasama. Nah, orang-orang yang seperti itu sudah kita kawal nanti dengan lantai kebaikan. Dan abadi itu konsep yang luar biasa. Masyarakat mau aja bekerjasama. Aturan mainnya seperti apa sih kan? Kalau selama ini kan memang aturan mainnya udah jalan ya. Udah jelas. Itu kan dalam konteks pribadi atau yayasan yang membawai Kang Ayat. Ini kan nanti notabene pemerintah. Nah, ini bagaimana aturan mainnya nanti? Coba lihat aja secara keluarga seumumnya. Ada keluarga yang kadang-kadang dia kuat ya. Ekonominya kuat. Pasti dia punya seping. Umpamanya warga keturunan lah. Rata-rata dia berkecukupan. Karena mereka seping. Dia punya tabungan. Ada kelebihan disimpan disimpan. Dan itu udah stabil ya ekonominya. Jadi kalau untuk mau menstabilkan ekonomi tingkat RT, maka di RT itu harus ada dana seping. Dana abadi. Dana abadi itu adalah nama lain daripada dana wakaf. Dana wakaf. Dana yang tidak boleh hilang dan tidak boleh berkurang. Oke, dana yang tidak boleh hilang dan tidak boleh berkurang. Nah itu akan di inisiasikan oleh pemerintah nantinya. Jadi RT itu ada 1.555 kalau nggak salah ya. Iya, kalau data BPS itu 1.548 sih. 1.548. Kisaran segitulah. Kurang lebih segitulah. Artinya dalam waktu 1 tahun ada uang berputar 16 miliar di seluruh KRT-an di kota Sukabumi. Nah, dana abadi ini menjadi satu motor penggerak untuk yang pastinya menggerakkan roda ekonomi dari bawah. Dari krisult, dari tingkat KRT-an. Negara terkecil lah istilahnya RT itu. Gimana sistemnya? Artinya nanti akan ada suwada yang dibentuk di KRT-an tersebut. Per-RT? Per-RT. Oke. Bukan oleh Pak RT ya. Oke. Garis bawah ini. Bukan oleh Pak RT ya. Taukutnya nanti, wah gue milih A. Kan gue sebagai RT yang memilih A. Sebuah juta nih, gitu kan. Bukan ya. Oleh orang yang dipercaya. Misalkan di KRT-an nih, ibu ini nih orangnya jujur dan amanah gitu. Nah, maka ibu ini lah ya kan menerima, nanti akan ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendara yang megang uang di situ. Kemudian bagaimana sistemnya? Sistemnya adalah masyarakat nanti siapa saja di KRT-an itu datang, kemudian meminjam, menyerahkan ya identitas, dan sebagainya. Kemudian, meminjam uangnya, nanti tinggal diatur per Rp500.000, kah? Atau tergantung nanti usahanya apa. Jadi, yang jelas ini usahanya dari kecil dulu. Mau buka apa lotek, gorengan, riso. Ah, betul yang kecil. Karena ini harus digunakan lagi oleh warga yang lain. Jadi, tidak bisa sampai, yom, 5 juta loh, gak bisa. Iya, pasti ada juga teman-teman tuh. Wah, lumayan nih. Butuh 3 juta loh, gak bisa ya. Gak bisa, gak bisa. Jadi, sekitar Rp500.000 maksimal Rp1.000.000. Oke. Rp500.000 maksimal sampai Rp1.000.000. Usaha-usaha kecil, justru dari kecil ini kita bisa melihat sejauh mana nih keistikomahannya para pelaku UKM tersebut. Jadi, sebetulnya, dana abadi ini menghindarkan atau menjauhkan warga tuh dari bank emuk itu. Oh iya, lintah darat lah ya. Nah, itu banyak sih di mana-mana itu. Di mana. Jadi, dana abadi ini pinjaman tanpa jaminan, kemudian tanpa bunga. Tanpa bunga ya? Iya, tanpa bunga. Dan ini tanpa ada pepaksaan dan lain sebagainya. Jadi, nanti di suadanya tersebut, kalau misalkan ada yang telat bayar, ada yang tidak mau bayar dan lain sebagainya, ya sudah, sosial-sosial saja. Baru saya mau nanyain kalau nggak bisa bayar. Artinya, orang ini memang ya sudah, berarti memang tidak bisa untuk diajak sama-sama membangun UKM di Kota Sukabungi. Atau nanti mungkin di suadayanya punya cara sendiri bagaimana untuk yang tidak membayar, silahkan. Atau punya kreativitas sendiri. Nanti ketika membayar, misalkan per minggu atau per bulan, ah mau sambil nabung ah? Nggak boleh. Nanti itu akan menjadi suatu organisasi tersendiri di KRT yang tersebut. Ada uang berputar di situ selama 5 tahun per RT 50 juta. Berarti kalau 10 tahun, ada uang berputar 100 juta per RT. Nah, di situ nanti ini akan berkesan yambungan. Ini gimana nih kalau misalkan nanti gagal dan lain sebagainya, ini di situlah tugasnya program menata kebaikan teknologi itu. Oh, nyambung nih? Nyambung. Oh, berantai ini ya? Jadi semuanya ini memang sudah kita pola sedemikian rupa, sehingga akhirnya jadi satu kesatuan. Oke. Program itu nggak pisah-pisah. Ada menata kebaikan teknologi, konsep vlog reality show itu, vlog reality itu akan mengawal pertumbuhan dan abadi di setiap RT. Si Kang Uta pinjam 500 ribu, mau usaha sekoteng misalkan. Dikontenin tuh. Dikontenin. Berarti dia sekalian mengawasi? Mengawasi. Nanti itu dari mana? Jadi begini, ketika tadinya saya mau sebelum pemilihan, mau mengadakan festival melata kebaikan Sukabumi. Setelah saya pikir-pikir, kalau saya bikin festivalnya sekarang, kayaknya orang ketika mau ikutan ragu, takut disangkanya ini loncatan politik. Iya, iya, iya. Akhirnya saya putuskan, Pak, udah saya izin setelah Allah izinkan terpilih, setelah pilkada, saya akan bikin. Kapan itu? Berarti kalau misalkan... Desember. Desember ini ya? Tanggalnya belum ada? Belum. Terpilih, kita bikin langsung, itu yang pertama, program pertama. Sama festival melata kebaikan, kita rekrutmen fotografer, videografer, editor terbaik dari yang terbaik. Rakyat Sukabumi dong? Rakyat Sukabumi. Bukan orang luar ya? Bukan. Buka lapangan kerja dong? Oh iya. Itu dipilih juara 1, 2, 3 fotografer, 1, 2, 3 videografer, 1, 2, 3 editor. Kita audisi influencer, kita selebgram untuk menjadi host, ini untuk menjadi tim. Degarap lah tim ini dibentuk menjadi 5 tim. 5 tim seluruh kota? 5 tim seluruh kota. Ini permulaan. 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 Nah, maka 5 tim vlog terbaik ini, ini akan mendapatkan, ya pertama hadiah udah pasti ya, karena ini festival, kemudian akan melekat dengan pemerintah nantinya. Nah, orang ini nanti lihat ke depannya. Sejauh ini, ini akan menjadi tim pertama nih. Nanti akan mengurus lagi ke bawahnya. Nah, maka ini layakkan terjun ke 33 kelurahan, setiap gang, 1500 sekian RT masuk untuk memperkenalkan lah si UKM ini dari Sukabumi untuk Indonesia. Untuk promosi juga banyak hal ya berarti ya, banyak hal kebaikan itu ya. Iya, nanti kita kerjasama nih, misalkan gini, saya lah ada di program, satu program TV membawakan acara kuliner. Nanti kita bisa kolaborasi tuh. Oh, oke. Kolaborasi dengan Pemda, Mota Sukabumi, dengan, misalkan kita undang artisnya atau youtubernya kita undang ke sini. Itu semua akan terjadi di bawah kemimpinan Pajab Zaki dan lainnya. Oke, oke. Menurut ke belakang sedikit tentang jana abadi tadi, menurut data DPS itu kan angka kemiskinan itu 7,2 persen. 7,3. 7,3 ya? 7,2 boleh. Boleh lah? 5 tahun ke depan, Kak Ayah punya keyakinan berapa nih angkanya dengan program bandar abadi? Itu 7,5 ya, data terakhir tuh, 7,5. Artinya ada 7,5 keluarga ya, dari 100 keluarga. Faktanya, saya tanya nih, di SKRW-an, dari 100 kepala keluarga ini, berapa keluarga yang kaya raya? Nggak sampai dari 10 persen. Saya tanya lagi, berapa keluarga yang perlu dibantu? Hampir 80 persen yang perlu dibantu. Jadi artinya data 7,5 persen ini, ini hanya sebuah angka. Angka ya. Tapi faktanya, setelah saya keliling tingkat RW 200 titik saya keliling, itu hampir 70 persen perlu dibantu. Perlu dibantu. Perlu dibantu. Apa kategorinya miskin atau tidak, yang jelas mereka minta bantuan. Berarti saya salah juga kalau nanya ke Kak Ayah tentang data BPS, karena Kak Ayah turun juga ya. Oh, saya turun. Jadi saya percuma juga nanya ini. Kita turun dan sampai hari ini, belum ada yang sanggup mendampingi saya untuk terjun. At least yang menulis di BPS itu sendiri, saya ajak. Ayo turun. Tidak ada yang berani. Karena memang faktanya susah. Fakta di lapangan itu digang-gang itu susah. Tidak bisa diukur oleh pinggir jalan Ahmadiyani, Sudirman, Siliwangi, Jalan Pelabuhan. Masuklah ke gang. Nah inilah kekhawatiran kita, kalau ini dibiarkan, siapa induk semangnya yang menyelesaikan ini? Ya wali kota. Siapa lagi? Jadi wali kota adalah induk semang untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan kebodohan. Anggaplah 70% tadi yang perlu dibantu. 5 tahun ke depan kira-kira akan berapa tuh angkanya? 10 tahun ke depan. Oke, 10 tahun. Kita selesaikan 0. 0, teman-teman. Jadi kita selesaikan. Asal komitmen aja kita. 10 juta per tahun. Sama 16 miliar per tahun. Kali 10, 160 miliar. Ada uang berputar beredar di 1.550 RT. 160 miliar. Sehari ini tidak ada uang 160 miliar. Oh iya juga ya. Begitu nanti ada 160 miliar, dia akan tumbuh. Dan dia akan mampu dana abadi ini sehingga di keluarga itu yang benar-benar sangat-sangat tidak mampu infalid lah. Nah bisa bekerja dan lain sebagainya, itu disumbang lah oleh tetangga. Kan begitu. Karena ya kebaikan ya akan melahirkan kebaikan. Saya sebagai wali kota berbuat baik. Kan ada obyek yang saya tolong orang. Setelah orang ini ditolong, dia dengan ditolong dengan kebaikan naik gak? Naik. Otomatis gak dia menolong lagi? Iya. Maka itulah konsep saling menolong, saling melakukan. Maka 10 tahun, nol. Kemiskinan di kota Sukabumi. Itu suatu. Jamin gak? Oh jamin. Jamin tuh teman-teman. 70% saya berarti gak ngomongin data BPS lagi. Karena Kang Ayep juga turun langsung dan gak percaya dengan data BPS. Bahkan orang BPSnya diajak pilih juga gak mau ya Kang Ayep. Sampai hari ini saya undang melalui podcast ini, ayo kita turun. Yang BPS ini kita turun ke lapangan lah. Biar saya yang bayar mah. Dan data dari Kang Ayep, 70% yang harus dibantu dengan program Dana Abadi ini. 10 tahun ke depan. Selesai. 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 Saya punya data. Oke. Saya punya data. Saya 20 tahun bekerja. Teman-teman saya 10.000 kepala keluarga. Dulunya susah. Saya bersama-sama dengan konsep Dana Abadi. Sekarang selesai. Tidak ada lagi yang bodoh. Tidak ada lagi yang miskin. Tidak ada lagi yang nganggur. Selesai. 20 tahun. Ini kan artinya akselerasi nih. Sudah terjadi dan ingin diangkat. Cuman kan sekarang misinya untuk kota Sukauumi. Kalau 20 tahun kebelakang misinya untuk kawan-kawan saya. Yang sekarang tergabung dengan forum komunikasi doa bangsa. Yang ngomodalin saya untuk pilkada. Kan pilkada ditanya duitnya dari mana kan. Jangan-jangan dari nyuri juga kan. Sudah duitnya dari doa bangsa. Dari mana doa bangsa? Jualan tempe. Sekelir kan. Sebelum kita terbaikan teh. Ada sekolah fokasi nih kan. Gratis gak sih itu? Untuk menyelesaikan pemengangguran. Pemengangguran itu. Produktif. Penganggur produktif. 19 tahun sampai 35. Harus melalui program fokasi. Yang bersertifikat. Dan bersertifikat ya. Dan terakreditasi. Dan bersertifikat. Sesuai kehendak dari customer. Dan kota Sukabumi tidak mungkin seluruhnya bekerja di kota Sukabumi. Dan orang kota Sukabumi harus bekerja di berbagai wilayah. Hanya saja pemerintah daerah mengadakan satu kegiatan fokasi ini untuk mereka bekerja di luar kota Sukabumi. Seperti itu. Itu ada biayanya gak? Pasti. Pasti ada biayanya. Pemda memfasilitasi itu. Pemerintah memfasilitasi itu. Dan disitulah kreativitas harus dibangun. Dari mana dananya? Dari mana ini-ini? Ya itu nanti kita tunggu tangan mainnya. Tunggu tangan mainnya. Baru saya mau nanya ini. Dari mana dananya? Dana abadi dan ini sekolah fokasi? Dari tetap dari APBD? Tetap dari APBD kan. Cuma tadi ada bahasanya untuk memperbesar APBD ini gimana kan tadi kan ya? Iya. Nanti Kak Ras itu. Nah saya ingin membahas kebaikan teh nanti dilanjutkan. Tapi sebelum kesana. Sekiranya jadi nih. Kang Bobi, Kang Ayep dan Kang Bobi jadi balik kota. Sekiranya jadi. Tolak ukur apa yang dipakai. Menilai bahwa masyarakat itu puas atau tidak puas terhadap kinerja kalian berdua. Tolak ukur apa yang dipakai. Kalau tolak ukur yang biasa-biasa kan survei kan kadang-kadang gak ini ya. Gak objektif juga kalau kita yang nge-hire. Saya ingin tau apa yang mau dipakai nih. Mungkin kalau menurut saya tolak ukurnya salah satunya adalah. Setiap masyarakat bisa bersyukur sesuai dengan porsinya masing-masing. Artinya kalau sekarang kan kita melihat nih masih. Yang seperti saya bilang tadi. Masih timpang gitu ya. Masih timpang. Kemudian survei yang paling mudah adalah ketika ditanya siapa wali kota yang menurut masyarakat suami itu paling berkesan. Jawabannya selepas. Dari situ sebetulnya kelihatan. Kemudian merangkulkah pemimpin itu juga kelihatan. Pokoknya ketika terjun langsung sekarang. Opini publik itu membentuk satu figur akhirnya. Siapa yang melakukan itu. Siapa yang merangkul itu. Siapa yang menjadi pemimpin yang dirindukan itu. Kan begitu kelihatan. Artinya menurut saya tolak ukurnya itu. Seberapa besar rasa keinginan masyarakat untuk mendapatkan sosok pemimpin yang tadi disebutkan. Contoh yang tadi disebutkan. Seperti Pak Musli. Itu menjadi acuan juga bagaimana ya. Bagaimana beliau setiap bulan pengajian rutin. Dari beberapa kalangan. Semua kalangan dirangkul. Itu kan bagian kecil sebetulnya. Hal kecil. Saya bisa mengatakan berarti Kang Bobi ini tolak ukurnya terjun langsung. Kan Kang Bupang Musli gak ada sekat. Menanyakan langsung berarti. Gak usah pakai ini atau apa. Gua turun aja gua tanyain lu puas apa enggak gitu ya. Betul. Saya akan bersama-sama dengan masyarakat. Saya sudah komitmen dengan Pak Haji. Kita akan bersama-sama dengan masyarakat semua. Kita tuntaskan karena ini tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tadi. Bapak jawab. 10 tahun. Misalnya 0%. Saya tambahin lagi. Selama masyarakatnya bisa kerjasama. Oke. Untuk jujur dan amanah. Kalau masyarakatnya gak bisa diajujur dan amanah. Akan ada pengurangan pengangguran agama miskinan. Tapi untuk yang mau diajak. Kerjasama. Nah sekarang orang itu dapet itu beda-beda pikirannya. Aduh dapetnya nabadi nih. 500 ribu. Sejuta. Itu mulai itu bermain tuh. Iya. Dibuat. Dibuat. Dibuat usaha. Aduh. Begitu ditanya gimana. Aduh. Aku gak laku. Bisa aja seperti itu. Nah. Orang-orang yang seperti itu. Sudah kita kawal nanti dengan mata kebaikan. Ayo. Namun ibu terjujur. Kalau ibu jualannya gak sungguh-sungguh. Satu sukabumi tau siapa ibu. Iya di posting lagi. Di posting. Nanti kita akan datang lagi tuh. Malu-malu tau orang. Oke. Kalian boleh. Satu kota. Satu Indonesia siapa? Satu Indonesia siapa? Karena YouTube kan nasional kan. Nanti kan gini. Host kita tuh. Ya baraya kita sekarang akan menemui ibu Lilis. Yang kemarin minyak molen dan sepakat untuk berjualan. Misalkan molen apa yang kecil-kecil tuh. Misalkan molen yang kecil-kecil. Nah sekarang waktunya udah bulan berikutnya nih. Kita lihat tuh sejauhan usahanya. Begitu datang kayo. Iya bener. Dia harus siap dengan segala kemungkinan itu. Bahwa ini akan. Dia harus. Dia gini. Kita bikin happy aja semuanya. Iya sih. Kita mau syuting nih. Iya iya iya. Mau syuting pengen nunjukin ke masyarakat. Usaha saya tuh sudah berkembang belum. Oke oke. Saya tuh layak lo untuk diangkat lagi ke jincang yang lebih tinggi. Mungkin diarahkan dengan bank syariah dan lain sebagainya nanti. Ketika usahanya sudah mulai. Kita support juga mungkin nanti dengan gerobak dan lain sebagainya. Ketika kita melihat peluang yang bagus dari satu KM ini gitu. Jadi di kancah nasional tuh jangan moci lagi. Moci udah oke banget. Udah oke. Cari yang lain. Apa nih yang bisa mengikuti kesuksesan moci. Bikin ciri khas baru dan kreativitas. Itu Kang. Punya apa Bobi Maulana sebagai calon wakil wali kota. Kalau akhirnya saya mungkin secara politisi lagi. Saya orang pemerintah lagi. Ya akan. Pendekatan akan seperti itu. Akan begini lagi gitu. Yang seperti yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah sebenarnya ada pendekatan berbeda. Mudah-mudahan masyarakat bisa. Bisa menyambut baik. Konsep-konsep yang saya gagas. Dan juga Pak Haji khususnya. Dan abadi itu konsep yang luar biasa. Masyarakat mau aja bekerja sama. Masyarakat mau jujur dan amanah aja. Itu komit. Pemimpinnya komit. Masyarakat komit. Insya Allah 0%. Bahaya juga kalau gak amanah ya. Bisa viral satu Indonesia. Hati-hati ya. Berarti sekolah lokasi tadi udah ada biayanya. Berarti kan masih dalam tahap. Perangkaian. Belum final. Tapi itu nanti ada teman-teman. Berarti saya juga belum bisa bertanya. Berapa angka pengangguran nantikan ke depan 10 tahun kemudian. Saya belum bisa bertanya itu berarti teman-teman. Nah kebaikan tahap ini kan tadi. Fokus ke orang-orang yang abadi itu. Ngeliput. Ini gak? Pemerintah juga gak? Oh iya. Iya juga. Itu kan menyorot objeknya kan. Subjeknya nanti disorot juga gak? Jadi gini. Melata kebaikan tech itu nanti akan menyeluruh. Oke. Tapi memang khususnya di bidang entertain. Oke. Di bidang entertain. Nanti akan ada festival musik melata kebaikan tech. Festival musik dengan tenan kuliner. Memperkenalkan kuliner. Di kota Sukabumi. Nanti akan ada di kota-kota lain. Jadi kita membawa misi Sukabumi ke kota-kota lain. Oke. Itu pertama. Kedua. Bagaimana nanti kita akan. Kita punya niat Pak ya. Kita akan membuat budget pemerintah itu transparansi budgetnya. Itu lewat penata kebaikan tech. Lewat penata kebaikan tech. Kita kasih tau. Ada festival anggaran dong nanti. Apa? Ada gak festival anggaran. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Kayaknya seru tuh ada festival anggaran. Iya. Kita apa aja yang diinginkan oleh masyarakat. Nah ini gue seneng. Ini yang kayak gini nih. Apa aja yang diinginkan kita lakuin lah. Kita nanti akan kasih fasilitas keinginan apa sih masyarakat. Yang jelas kita wali kota dan wakilnya siap komitmen dan konsisten. Jujur dan amanah. Siap. Itu aja. Kedengaran tadi tuh. Siap. Yaudah gitu. Mau apa lagi. Tinggal sekarang masyarakat mau gak jujur dan amanah sama dengan saya. Partai politik mau gak jujur dan amanah. Birokrasi itu. Birokrasi itu lebih berlibat. Semua. Betul. Kalau udah semua mau jujur dan amanah. Ya. Apa pendapatan APBD kita akan besar. Kita bisa membangun apa aja yang diinginkan oleh masyarakat. Konsep-konsep. Akan ketika masyarakat bersama kita punya kepercayaan penuh di saat itu kekuatan wali kuatan dan wakil sesungguhnya. Karena ada dalam ruang iku kepercayaan. Yang susah ketika masyarakat sudah mulai tidak percaya. Jangankan untuk membicarakan program untuk akhirnya turun ketemu dengan warga juga sungkan. Eh gitu kurang lebih. Itu yang pengen kita jaga insya Allah dengan Bapak juga. Bahwa kita yuk sama-sama. Pemerintahan ini berjalan. Pemerintahan ini baik-baik. Tuh buktinya masyarakatnya sampai saat ini masih bisa. Ya. Ya. Hidup. Ya masih bisa. Makan masih bisa. Mencahin apakah masalah besar-kecil cukup atau tidak itu relatif. Hanya saja izinkan Pak J.A.B. dan saya untuk menata kebaikan. Kebaikan itu kebaikan nih. Ada dalam pendapatan asidannya itu kebaikan untuk Kota Sukabumi. Ijinkan Bapak dan saya menata nih sesuai. Sesuai ya? Sesuai dengan. Peruntukannya. Nanti ketika ayat sekiranya terpilih mengatasnamakan Kota Sukabumi. Bisa kira-kira. Di Kota Sukabumi benar-benar tidak ada korupsi. Tapi tata cara mengeluarkan dana operasional ini yang baik dan yang benar. Ketika teman-teman benar saya ini gak kuas terhadap akar-akar yang berdua ini. Kita harus banyakan. Berbicara masalah revitalisasi, apa namanya, birokrasi. Sebetulnya kan pemimpin itu bagaimana cara berlaku adil-adil ini kan? Di Kota Sukabumi siapa orangnya yang membela pengangguran? Yang membela kemiskinan? Yang membela kebodohan? Yang membela stunting? Saya akan membela itu semua. Lantik dulu saya.